Tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana membentuk sebuah objek dari kumpulan-kumpulan teks seperti pada contoh yang ada di monitor Anda Kali ini saya akan mengambil contoh objek sebuah ikan lumba-lumba Kita buat dokumen baru Ambil disini saya sudah menyimpan beberapa gambar yang saya ambil dari Google Image Saya ambil sebuah gambar Saya ambil contoh gambar yang sama Nah ini Saya ambil ada yang memendun beberapa buah gambar Saya ambil contoh yang paling sederhana dan paling mudah dulu Kita ambil yang gambar ikan lumba-lumba ini Kita import Taruh disini Nah seperti ini Nah gambar ini kan formatnya PNG ya Kita ubah dulu menjadi vector Dan kita yang kita tampilkan adalah garis luarnya saja Kita trace ya Kita terus disini Saya pilih quick Trace Oke ini jadi sebuah vector Ini yang aslinya yang saya hapus Kita lihat saja Nah yang ini Kita hilangkan warna dalamnya Kita hanya ingin mengambil garis luarnya saja Garis luarnya saja Oke ini saya hilangin garis Saya hilangin warna dalamnya Klik tombol Klik tanda silang pada Pada kumpulan warna di paling atas Klik Hilang Terus klik kanan pada tanda Apa namanya Warna hitam Untuk mewarnai garis Klik kanan Nah ini Ini kita perlukan Kita perlukan Nah begini Nah kita akan mulai Membuat Dari Dari kumpulan Dari berbagai macam text Yang kita masukin disini Pada contoh ini Nah ini ada berapa Buah text saya buat disini Kalau misalkan Bingung Memilih kata-katanya Apa aja Ini saya copy aja Dulu kesini Saya taruh disini Biar kata-katanya Sebagai Apa namanya Inspirasi aja Atau kita buat kata-kata Yang sama aja Misalkan kita Buat sebuah kata Misalkan Belajar gitu ya Belajar Kita cari fontnya Yang Agak tebal Nah kita pilih yang agak tebal Saya pilih Ini aja Nah begini Terus Biar Text ini Membentuk Seperti kepala Lumba-lumba Seperti pada contoh ini Berarti Kita akan memotong Atau Mengambil Perpotongan Dari Gambar ini Caranya Anda bisa menggunakan Prehand Tool Tapi Pilihan Tool Yang ini Kita seleksi Seperti ini Kepalanya Seperti ini Nah seperti ini Kita pilih Objek ini Tekan tombol Sipada keyboard Pilih objek Yang besarnya Nanti akan muncul Kumpulan Atau kelompok Seping Nah ini kelompok Seping Kalau Anda masih bingung Bagaimana cara Menggunakan Kelompok Seping ini Silahkan lihat Di video tutorial Saya sebelumnya Tentang Seping Terus Kita pilih Intercept Klik Ini adalah Perpotongan Dari kepalanya Nah ini Kita hapus Nah Sebelum kita Membentuk Objek ini Seperti Bentuk kepala ini Kita Posisikan Kepala ini Sejajar Atau rata Dengan Bentuk textnya Sekali Kalau seperti ini Sekali Akan muncul Panah Seperti ini Nah Seperti ini Oke Menunya Dimana Menunya disini Kita Buka dulu Emplop Efek Emplop Atau Ctrl F7 Sesudah Ada Akan muncul Seperti ini Nah Seperti ini Langkah selanjutnya Adalah Pilih textnya Dulu Baru Anda Arahkan Pointer Anda Atau Klik Create From Klik Begini Akan Berubah Pointer Menjadi Panel Besar Arahkan Ke Objek Yang Tadi Yang Kita Potong Tadi Yang Kita Ambil Perpotongannya Tadi Kita Klik Disini Disini Sudah Membentuk Seperti Bentuk Kepala Yang Sini Baru Tekan Apply Nah Ini Sudah Jadi Nah Yang Ini Tinggal Anda Masukkan Kedalam Sini Sesuai Dengan Bentuk Gambar Ikannya Putar Masukkan Kesini Putar Lagi Oke Nah Berikutnya Kita Akan Buat Lagi Bodinya Atau Badannya Disini Kita Potong Lagi Pakai Prehand Kita Potong Dulu Ini Kesini Nah Boleh Kesini Nah Begini Tekan Sip Pada Keyboard Pilih Gambar Lomba Lombanya Akan Muncul Kelompok Ini Lagi Kelompok Setting Klik Intercept Nah Ini Adalah Bodinya Yang Ini Kita Lompos Saja Misalkan Disini Saya Kasih Tulisan Desain Grafis Begitu On Kita Pilih Yang Tebal Misalkan Saya Pilih Yang Ini Kita Putar Dulu Posisinya Gini Kenapa Saya Putar Posisinya Ini Biar Tekstnya Gampang Terbacanya Saat Sudah Jadi Nanti Disini Ini Saya Besarkan Dikit Aja Gini Terus Pilih Textnya Pilih Create Prom Arahkan Ke Objek Yang Telah Terpotong Tadi Akan Terbentuk Seperti Ini Di Apply Nah Seperti Ini Tinggal Objek Ini Kita Arahkan Lagi Sini Kita Putar Lagi Nah Begini Bentuk Nah Kalau Yang Misalkan Yang Ini Bentuk Ininya Saya Tulis Kata Asik Gitu Ya Berarti Kita Potong Disininya Seperti Ini Oke Tekan Sip Pada Keyboard Ganti Kepit Dulu Tekan Sip Pilih Objek Lomba Lombanya Intercept Lagi Sudah Dapat Nah Kita Ini Kita Hapus Kita Kasih Tulisan Sip Font Kita Tentukan Kita Pilih Text Pilih Create Prompt Arahkan Kesini Baru Tekan Apply Ini Sudah 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 Tinggal Masuk In Lagi Kedalam Sini Tinggal Di Kalau Kurang Pas Dipotong Sedikit Nah 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 Untuk Yang Ini Apa Namanya Sirip Atasnya Dipotong Lagi Aja Seperti Ganti Ganti Ketik Tekan Seperti Pilih Pilih Kan Lomba Lombanya Di Intercept Lagi Lomba Dipilih Kita Hapus Kalau Ini Tulisannya Apa Itu Ayo Ayo Kita Kita Buat Lagi Misalkan Ayo Kita Ganti Lagi Yang Debal Aja Begini Kita Putar Dengan Posisinya Begini Gampang Kebacanya Nanti Diteks Create From Arahkan Kesini Baru Di Apply Nah Ini Tinggal Kita Ambil Masuk Pilih Kesini Nah Gini Oke Sampai Sini Sudah Paham Nah Silahkan Anda Lanjutkan Sampai Posisi Buntut Lomba Lombanya Akan Membentuk Seperti Ini Nah Kalau Anda Bingung Memilih Kata Kata Silahkan Diikuti Saja Kata Kata Yang Telah Saya Buat Disini Ada Photoshop Corridor Komputer Oke Dan Sip Di Jadinya Seperti Ini Dan Ini Bisa Bisa Digeser Setelah Jadi Bisa Digeser Garis Oke Oke Sekian Tutorial Saya Kali Ini Sebagai Bermanfaat Untuk Anda Jangan Lupa Klik Tombol Like Atau Suka Dan Jika Anda Ingin Berlangganan Tutorial Saya Selanjutnya Silahkan Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Sukses Selalu Untuk Anda